Intro Banten dikenal sebagai salah satu wilayah yang sangat kental dengan nuansa keislaman. Sejarah perkembangan dan penyebaran Islam tak lepas dari pengaruh Kesultanan Banten. Berkat peran serta mereka pula, Islam menjadi mayoritas di Provinsi Banten. Salah satu tokoh besar dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Penguasa Muslim ini lahir pada 1479 di Cirebon. Ia merupakan pendiri Kesultanan Banten sekaligus menjadi penguasa pertama di kerajaan Islam tersebut. Ayahnya, Sharif Hidayatullah adalah salah seorang dari sembilan wali atau wali songo penyebar Islam di Tanah Jawa yang terkenal dengan gelar Sunan Gunung Jati. Hasanuddin merupakan anak kedua dari Sharif Hidayatullah dengan Nyi Kaung Anten, Putri Penguasa Kaung Anten, Banten, Prabu Surasawan. Ketika Prabu Surasawan wafat, kekuasaannya diwariskan kepada putranya yakni Arya Surajaya. Pada masa pemerintahan Arya Surajaya, Sharif Hidayatullah sudah kembali ke Cirebon yang kemudian menjadi Sultan Cirebon. Sedangkan Hasanuddin lebih memilih menjadi guru agama Islam di Banten. Hasanuddin pun dikenal memiliki banyak santri di beberapa wilayah Banten. Setelah menginjak dewasa, Hasanuddin ditugaskan untuk menggantikan posisi sang ayah untuk menyebarkan Islam di Banten, menyusul penunjukan Sharif Hidayatullah sebagai tumenggung di Cirebon oleh penguasa Kesultanan Demak. Bersama Kerajaan Demak, ia turut serta dalam penaklukan Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Kemudian melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosawan dan yang kemudian menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kerajaan sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.